Kepala Desa Mulya Rejo, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, telah sukses menyelesaikan pengaspalan jalan tahap 1. Pembangunan tersebut bersumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD 2023 senilai 2,5 miliar rupiah. Pengaspalan jalan tersebut sepanjang 735 meter x 3 meter. Adapun pengerjaan jalan aspal telah diselesaikan di tahun 2023 yang direncanakan tuntas di tahap 2 1.470 meter x 3 meter. Jalan tersebut berlokasi di Dusun Kedung Banteng ke arah Dusun Ngeloro, Desa Mulya Rejo, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut tentunya disambut sukaria oleh warga setempat. Selain akses jalan menuju ladang, akses antar dusun yang terpencil menjadi tersambung. Warga merasakan dampaknya saat memanen hasil pertanian setelah diaspalnya jalan di lingkungannya. Salah satu warga, Desiman 53 tahun, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Mulya Rejo. Warga merasakan manfaat yang luar biasa, apalagi saat musim panen tiba. Sementara itu, Haji Sahri, Kepala Desa Mulya Rejo saat ditemui media di lokasi pengaspalan, pada Sabtu 10 Juni 2023 menyampaikan, dengan adanya program khusus ini sangat membawa perubahan bagi desa. Biaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Bojonegoro karena telah merealisasikan program ini. Saya sebagai Kepala Desa Mulya Rejo mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya program khusus ke desa untuk jalan asfal dengan total jumlah jalan poros desa 5.500 meter. Alhamdulillah, sudah terrealisasi kisaran 1.815 meter. Alhamdulillah, untuk BKD tahun 2023 ini, tahap pertama sudah terrealisasi dan masyarakat mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya jalan asfal ini menunjang perekonomian desa, sebabnya desa Mulya Rejo antara desa satu dan lainnya itu terpencil meluju daerah pertanian. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat desa Mulya Rejo sangat terbaru sekali dan saya mewakili masyarakat Mulya Rejo sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Kita mau kerja apapun kan enak, jalannya kan enggak rusak. Terima kasih lah. Di desa Mulya Rejo dan di Kedung Banteng sangat senang sekali karena jalan poros menuju ngorok dan Kedung Banteng itu dibangun dengan baik. Ya terima kasih, perasaan orang kecil kan enak. Ya terima kasih juga kepada kepala desa Mulya Rejo dan semua pru perangkat Mulya Rejo saya mengucapkan terima kasih. Dari Bojonegoro, AJJKTV melaporkan.